Sepanjang tahun 2019, Yayasan Buda Seci di Kota Medan telah memberikan bantuan bedah rumah kepada beberapa warga Kota Medan dan sekitarnya. Untuk mewujudkan misi amal seci, Relawan juga mengajarkan kepada penerima bantuan untuk dapat melanjutkan jalinan cinta kasih kepada sesama. Bahagia sih, gak nyangka dapat rumah kayak gini besar. Ya gak nyangka aja, ada perbantuan tiba-tiba gitu mendadak, bisa punya rumah bagus. Semoga ya seci itu jaya selalulah, bisa membantu orang terus gitu. Seperti orang kami yang lebih susah dari kami kan lebih banyak lagi. Makanya kami gak pernah bisa ngelupain bantuan dari seci, karena ketengoknya nolong orang gak pernah setengah-setengah gitu. Sepanjang tahun 2019, Yayasan Buda Seci Medan telah memberikan bantuan bedah rumah kepada beberapa warga Kota Medan dan sekitarnya. Apa yang dialami Giuliani adalah salah satu potret kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. Sebelumnya kekhawatiran selalu menyelimuti keluarga Giuliani ketika hujan deras dan angin kencang hampir meruntuhkan rumahnya. Ia dan suaminya tinggal bersama lima anak, seorang cucu, dan ibunya yang sudah lanjut usia. Suaminya bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara Giuliani sebagai juru masak di vihara dekat rumahnya. Baginya, dapat memenuhi kebutuhan pangan dan menyekolahkan anak sudah membuatnya bersyukur. Rasa syukurnya pun bertambah ketika ia dapat menjualin jodoh dengan relawan suci. Lewat misi amal ini, rela melakukan bedah rumah terhadap tempat tinggal Giuliani. Bantuan misi amal juga pernah diberikan oleh Lena, ibu dari empat anak yang tinggal di rumah panggung berukuran 3x3 meter ini. Lena memang tidak memiliki sebidang tanah, namun ia tidak putus asa merajut kehidupan bersama keluarganya, meski dengan keadaan yang tidak layak. Lena sempat bertahan dengan penyangga rumah yang hampir rubuh dan kamar mandi yang berlapis kain seadanya. Namun, kini kehidupan Lena menjadi lebih baik karena insan seci telah merenovasi rumahnya. Perjumpaan Lena dengan relawan berawal dari bantuan kesehatan yang pernah diberi seci kepada anaknya. Kebahagiaan tidak hanya dialami Lena saja. Melainkan juga Jumia, warga kota Binjaya yang menjalani usia senja di rumah yang hampir rubuh ini. Sebelumnya, Jumia kerap tidur dengan baskom untuk menutup kepalanya saat hujan. Kini, ia bisa berteduh tanpa perlu takut hujan bersama cucunya. Jumia mendapatkan bantuan bedah rumah dari relawan seci lengkap dengan perabotan rumah tangga. Lewat momen ini, relawan seci pun berpesan agar Jumia dapat meneruskan rantai kebaikan. Tidak nyangka sama sekali aku kalau rumahku dibetuli. Kita berpesan kepada Ibu Jumia dengan kondisi yang ada, kami tetap berusaha ya bagaimana meringankan penderitaan apa yang dialami oleh Ibu Jumia. Dan kami berharap Ibu Jumia juga bisa lebih tegar, kedepannya juga nanti bisa merawat cucu dengan baik. Seseorang yang selalu bersumbang sih akan senantiasa diliputi sukacita. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa dilimpahi berkah. Mereka adalah potret kebahagiaan bersama suci yang kami sajikan kehadapan Anda. Semoga dari kisahnya, kita dapat memetik sebuah perjuangan hidup dengan rasa syukur dan sikap saling mengasihi.